Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini gue mau pasang temperate glass sekalian sama pasang casingnya dari Redmi Note 8 Pro yang abis gue beli kemarin nih nah, ini dia Redmi Note 8 Pro jadi gue saat ini pakai casing untuk bawaannya ya jadi casing transparan untuk bawaannya sebenernya casing yang transparan untuk bawaannya juga sudah bagus ya jadi branding transparan yang lebih bagus lagi sih disini ada kalau kelihatan di kamera nih ada logo desain by Xiaomi nih, cakep men ada, memang khusus untuk desain by Xiaomi nah, jadi kalau tanpa casing sebenernya cakep warna putih men, putih nyala gitu ada glitter-gritter merahnya, nah saat ini gue sudah beli untuk casingnya dan template glassnya dan gue mau aplikasikan nih aplikasikan ke handphone Redmi Note 8 Pro gue jadi ini untuk casingnya sama si temperate glassnya gue beli di Tokopedia ya casingnya kalau nggak salah harganya Rp35.000 dan temperate glassnya ini harganya sekitar Rp20.000an jadi kurang lebih Rp50.000an untuk 2 barang seperti ini oke, yang pertama dari casingnya dulu aja ya casingnya ini merknya Ipeky Ipeky kayaknya brand yang udah lama juga sih di Indonesia sih nah, jadi untuk casingnya sendiri dalamnya ada ya, tulisan Redmi Note 8 Pro nah, jadi untuk casingnya sendiri modelnya seperti ini jadi belakangnya ini kayak Mika ya bukan bukan silikon karet yang silikon karetnya ini pinggirannya pinggiran yang warna hitamnya ini silikon karet belakangnya ini Mika kaca transparan jadi benih benihnya disini ada logo Ipeky-nya nah, jadi ada logo Ipeky-nya disini jadi menambah kesan keren lah gitu coba ya gue langsung pasangin aja ke Redmi Note 8 Pro gue, oke jadi setelah dipasang ya hasilnya keren cuy asik jadi aksen hitamnya itu ditambah transparan beningnya itu putihnya kelihatan jadi warna dari si Redmi Note 8 Pro ini masih kelihatan oke logo Redmi-nya juga masih kelihatan Redmi kameranya juga sudah pas ya jadi kan biasanya kalau casing-casing yang biasa itu jadi untuk di bagian fingerprint-nya ini kan agak nge-glock ya agak ke bawah dari kamera agak di bawah dia nah, jadi untuk desainnya sendiri casing-nya sendiri di bawah ini sudah ada legokan jadi sudah ada legokan gitu jadi untuk grip cari fingerprint sensornya itu enak langsung gitu nah jadi untuk bahan pinggirannya silikonnya ini dibuat dari karet ya karet silikon jadi bagus nah untuk bagian bawahnya juga kelihatan keren gitu keren men casing-nya asli keren banget nih ditambah aksen IPQ-nya tulisan IPQ-nya disini cakep 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 nah tampilannya seperti ini kelihatan sangar ya jadi aksen hitamnya nggak berubah jadi tetap hitam belakangnya berwarna putih oke itu untuk casing-nya untuk grip tombolnya sendiri enak sih disini ada icon-nya kelihatan kan ada icon-nya disini ada icon tombol kayak icon tombol mati ini tombol volume up and down kalau kalian kelihatan di kamera ada nih logonya juga ada jadi nggak begitu tebal sih tipis juga jadi untuk pinggirannya juga kan biasanya kalau casing- casing tebal kan disini agak legokannya panjang tinggi gitu ini hampir ya masih ada legokannya tapi kalau untuk pasang temperature sudah pas sih sebenarnya sudah cocok banget ini jadi disini tipis legokan disini gitu oke sekarang gue mau pasang untuk temperate glass-nya temperate glass-nya ini jadi seperti ini nah temperate glass-nya 9D aku nggak tahu ya temperate glass rata-rata semua handphone itu 9D ada 9D 9D-nya gitu jadi ya seperti ini temperate glass-nya jadi pinggiran disini kalau kalian boleh lihat ini agak beda sama yang sebelah sini karena disini kan untuk volume earphone-nya volume kalau kita speaker kalau kita lagi buat nelponnya disini jadi agak ada lagokan juga disini nah langsung aja kita pasang ya pengaplikasiannya yang pertama kita butuhkan adalah alcohol swipe dikasih 2 dikasih 2 alcohol swipe-nya men paling yang dipakai cuma 1 aja sih ini casing-nya gue lepas dulu ya karena kan mau pasang temperate glass-nya jadi kita harus melepas dari casing-nya ini gue tatakin jadi disini akan gue pasang untuk temperate glass-nya yang pertama buka yang nomor 1 dulu ya yang wipes jadi ini ada alcohol-nya tinggal kita bersihin aja untuk dari layarnya yang penting sih kalau pemasangan temperate glass gini sih gak ada debu sih yang penting karena kalau debu sedikit aja itu udah langsung gelembung biasanya itu yang utama gak ada debu biasanya ini udah cukup udah cukup gak ada debu kita langsung yang tisu yang kering nah ini tisu yang kering ada disini kita cek-cek lagi apakah masih ada debu-debu menempel kayaknya udah gak ada debunya nih langsung aja kita buka template glass-nya hmm kedengeran gak tuh suaranya oke gue pasang dulu temperate glass-nya ya jadi sudah terpasang ya untuk temperate glass-nya nah kelihatan gak pinggirannya nah temperate glass-nya sudah terpasang di Redmi Note 8 Pro gue gimana kalau kita pakai casing yang baru aja kita beli IPK cakep jadi seperti yang gue bilang tadi ketika kita untuk terpasang temperate glass-nya itu udah udah ngelagukannya udah gak ada jadi rata dengan temperate glass jadi bagus sih kalau menurut gue untuk seharga temperate glass Rp20.000 ditambah casingnya harganya Rp30.000 Rp35.000 gitu gue lupa jadi ya seperti ini untuk pemasangan dari temperate glass dan casing dari Redmi Note 8 Pro oke ya udah segini dulu aja untuk video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua kalau kalian mau beli temperate glass sama casingnya linknya gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini ya yaudah sampai ketemu di video gue selanjutnya venga pamit bye bye